Pembuatan Bom Tersebut Pembuatan Bom Tersebut Dapat kami sampaikan disini bahwa bom P100L atau yang live itu kami sudah memiliki persentase TKDN atau tingkat komponen dalam negeri sudah sebesar 92,28 persen. Jadi ini sudah cukup tinggi dan bom ini juga sudah diuji coba dan sudah mendapatkan sertifikasi. Memang bom P100L merupakan bom unggulan perusahaan ini karena memiliki daya ledak tinggi yang mampu menghancurkan fasilitas pangkalan militer dan kendaraan lapis baja. Bom P100L tersebut juga sudah mendapatkan sertifikat kelayakan dari Kementerian Pertahanan. Bom jenis itu setara dengan bom buatan Rusia yaitu OVAP-100 125 kg. PT Sari Bahari juga sudah mengekspor smoke warhead ke Chile hingga ribuan unit beberapa bulan lalu. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono TV One mengabarkan.